Halo guys, balik lagi dengan Kukles Vobi dan video kali ini kita akan unboxing dan review untuk Semi Gwars Buzz Lightyear Alpha Suit. Jadi ini adalah tadi movie Lightyear ya yang baru saja tayang tapi di Indonesia nggak tayang jadi saya belum nonton tapi kita kali ini lihat fokus dengan figurnya aja saya nggak tahu apa-apa tentang movie-nya ya langsung kita lihat aja figurnya Buzz ini seperti apa Oke untuk dari boxnya ada artnya di situ dan ada preview-preview dari figure dan closingnya artnya seperti outer space menurut saya ini juga cukup bagus ya untuk kotaknya si Buzz ini jadi seperti saya bilang tadi movie Lightyear nggak tayang di sini jadi saya belum tahu filmnya seperti apa jadi kali ini kita akan bahas figurnya dari yang saya lihat dari trailer aja ya jadi bener-bener saya nggak ada bayangan gimana dia di movie-nya ya lalu untuk instruksi manualnya menurut saya ini penting untuk dibaca karena memang banyak sekali untuk instruksi-instruksi yang mesti kalian lihat di sini terutama untuk part-part seperti ganti pakai helmet-nya atau pakai jetpack-nya menurut saya pentingnya dibaca aja oke kita mulai dari artikulasi nya ini untuk artikulasi nya bisa dibilang ini standar untuk SF figure figure figures menurut saya cukup bagus dan untuk posok-posok variasinya menurut saya juga oke dengan artikulasinya ya dan untuk si Lightyear ini saya suka banget ya dengan suitnya tapi nanti saya jangan ngomongin lebih lanjut pas kita lihat appearance nya ya pasti untuk artikulasi nya ini sudah cukup bagus ya itu dari penampilannya ya menurut saya ini sudah bagus banget ya untuk Lightyear nya mungkin bisa dibilang ada dua head part dengan ekspresi muka yang berbeda dan dua-duanya bagus tapi untuk saya fokus utamanya adalah di alpha suitnya menurut saya alpha suitnya si bass Lightyear ini bagus banget ya saya suka dengan warnanya dan dengan detail-detail dari suitnya menurut saya sudah bagus banget ya di sini kalian bisa lihat sendiri di sini detail-detail kecil dari setiap part dari alpha suitnya menurut saya sudah bagus banget ya dibuatnya dan overall warnanya juga bagus dan dari segi kemiripan yang saya lihat di trailernya pun juga sudah mirip begitu kulit juga dengan mukanya ya jadi overall menurut saya secara penampilan terutama untuk alpha suitnya menurut saya sudah bagus banget ini ini extra head partnya ini yang dia lagi pakai space suitnya ya dan mukanya lebih serius di sini lalu ini untuk konektor stand nya bisa dipakai untuk posein dia seperti terbang dan ini untuk helmet space helmetnya ya ini transparan look dan menurut saya cukup bagus dihadap part ini lalu ini jetpacknya ini jetpacknya dalam posisi tertutup ya dan menurut saya ini juga sculpting dan paintingnya menurut saya sudah bagus banget ya kalian juga lihat di sini untuk detail-detailnya menurut saya bagus ya untuk parts dari jetpack si bass Lightyear ini lalu ini untuk jetpacknya untuk yang open mode ini seperti wingnya nih bisa dibilang terus ini juga sudah bagus kok ini overall dari jetpack ini menurut saya bagus-bagus semua partsnya ya lalu ini bagian yang bisa diattach ke bagian belakang dari bassnya untuk display laser cutternya jadi nanti saya akan kasih lihat sedangkan ini untuk holster buat reskull blasternya atau pistolnya dan ini adalah pistolnya reskull blasternya menurut saya ini juga sudah cukup oke ya untuk sculpting dan paintingnya terlalu detail banget tapi menurut saya sudah cukup bagus lalu ini untuk blasternya blasternya ini saya nggak tahu yang laser gauntlet kalau nggak salah ini namanya dan ini bisa di strap ke berat tangannya menurut saya dari segi sculpting dan painting pun mirip dengan rascal blasternya untuk si laser gauntletnya ini menurut saya sudah cukup bagus ya lalu ini untuk laser blade-nya untuk laser blade-nya menurut saya juga kelihatannya bagus dan dari sisi blade-nya itu transparan look ya dan overall menurut saya sculpting dan painting menurut saya sudah bagus juga untuk senjata yang ini ya lalu ini hand part pair yang pertama ini kalian bisa pakai untuk pegang laser blade-nya ataupun juga untuk rascal blasternya lalu ini untuk pair yang satu lagi ini seperti tanya lebih terbuka ya overall menurut saya untuk hand part dari sifigward bass ini cukup oke untuk figurnya dan walaupun hanya ada tiga pasang menurut saya cukup oke ya oke kita akan bikin pose dengan figur si bass ini yang pertama saya kasih lihat cara pakai jetpacknya tadi dibuka dulu bagian belakangnya lalu untuk jetpacknya yang bagian ini dia dicopot dan dipasang yang bagian untuk open mode-nya ya yang seperti wingsnya kalau sudah kalian tinggal pasang ke bagian belakang yang tadi kita buka itu tinggal dipasang aja seperti ini pastikan sudah terpasang dengan pas ya ya kalau sudah dicopot dua bagian ini di samping kiri kanan kepalanya kita akan ganti head part juga dan kita akan pasang untuk space helmet-nya sangat gampang untuk pasangnya tinggal dipasang di dua spot itu dan itu aja sudah selesai sekarang kita akan juga pasang tuh holster yang untuk blasternya ada di sebelah kanan kakinya ya dicopot seperti itu tadi lalu kalian bisa pasang holster dulu atau blasternya bersama holster seperti ini terserah kalian aja ya dan kalau sudah kita akan juga ganti hand partnya dengan yang bisa megang untuk laser blasternya dan seperti itu aja figurnya bisa berdiri sendiri kita sudah selesai untuk bikin posel dengan S.A.V.Guarge Buzz Lightyear yang alpha suit untuk size comparison yang pertama dengan S.A.V.Guarge Megumi Fushiguro lalu dengan S.A.V.Guarge Spider-Man lalu dengan Figma Bloodborne The Hunter yang terakhir dengan Marvel Legends Miss Marvel oke sudah selesai untuk unboxingnya kita masuk aja ke review untuk figurnya ya dari segi penampilan menurut saya ini sudah bagus banget untuk head partnya bagus-bagus dan untuk suitnya menurut saya bagus banget detail-detail yang ada di suitnya menurut saya di sculpting dan paintingnya sudah bagus ya overall saya suka untuk part-partnya saya juga suka ya ada jetpack dengan ada yang open mode-nya ada beberapa macam senjata ada yang laser gauntlet, laser plate dan juga blasternya overall ini part-partnya menurut saya bagus ya untuk weapon-weapon dan untuk jetpacknya dan special helmet-nya menurut saya this is a nice figure dengan appearance yang bagus buat saya S.A.V.Guarge Buzz Lightyear Alpha Suit ini recommended ya oke sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini gimana menurut kalian untuk Vigo dari S.A.V.Guarge Buzz yang Alpha Suit ini apakah menurut kalian keren terutama untuk suitnya? please let me know down in the comment ya saya belum tahu untuk bikin apa next video karena mungkin saya lagi in the middle of holiday pas saya bikin video ini ditunggu ya and as usual if you want to support me please consider to like this video enable notification dan jangan lupa untuk subscribe to the channel thank you guys for watching I'll see you in the next video bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati